Hasil lengkap, pertandingan semifinal Indonesia Masters 2024. Di semifinal ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Hardianto, Ade Yusuf Santoso, dengan skor 21-15, 11-21, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di semifinal lainnya, ganda putra Thailand, Calumpon Carun Kitamorn, Warapol Tongsanga, berhasil mengalahkan ganda putra Filipina, Christian Bernando, Alvin Morada, dengan skor 21-11, dan 21-6, dalam durasi 19 menit. Selanjutnya di final ganda putra, Calumpon Carun Kitamorn, Warapol Tongsanga, akan melawan ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, Pertandingan final ganda putra, merupakan partai kelima, dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putra, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-14, dan 21-18, dalam durasi 38 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Mohamad Zaki Ubaidillah, berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Yohanes Saud Marcelino, dengan skor 21-17, dan 22-20, dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di final tunggal putra, Alwi Farhan, akan melawan sesama pemain Indonesia, Mohamad Zaki Ubaidillah. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-15, dalam durasi 47 menit. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, dengan skor 21-10, dan 21-10, dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Adnan Indah, kembali akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Jafar Felisa. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Jafar Felisa. Di semifinal ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, dengan skor 24-22, dan 21-15, dalam durasi 48 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, harus kalah dari ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi, dengan skor 8-21, 23-21, dan 12-21, dalam durasi 1 jam 2 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Jesita Febi, akan melawan sesama ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Hina Akechi, berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Asuka Takahashi, dengan skor 21-18, dan 21-19, dalam durasi 44 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Riko Gunji, berhasil menang atas pemain Korea, Park Gaen, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 13 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Riko Gunji, akan melawan sesama pemain Jepang, Hina Akechi. Rekor pertemuan, 1-1. Rekor pertemuan, 1-2.